It's a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain, you never see me Gerak cepat, proyek naturalisasi disetujui DPR RI, tim DAS U20 diminta jetak sejarah di Biala Dunia U20 Semakin dekat untuk membela tim DAS U20 Indonesia, DPR RI menyetujui proses naturalisasi Justin Hapner, Rafael Struik, dan Ivar Juner Keputusan tersebut tertuang dari rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan 4 2022-2023 menyetujui proses naturalisasi keempat pemain itu Kini Justin Hapner, JS, semakin dekat untuk menjadi warga negara Indonesia PSS sendiri tinggal melakoni satu langkah lagi untuk mengebut proses naturalisasi dari Justin Hapner, JS Dimana setelah ini mereka akan menunggu surat keputusan presiden atau kepres Setelah itu dilakukan proses pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia atau WNI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkum Hap Dengan begitu, ketiganya akan tersedia untuk membela tim DAS Indonesia di ajang Piala Dunia U20 2023 Sementara itu tim DAS U20 Indonesia pun siap membuat secara saat mentas di Piala Dunia U20 2023 Sintayu selaku pelatih pun telah memanggil 29 pemain untuk mengikuti TC Dalam hal ini striker tim DAS Indonesia Hukum Caraka pun berharap bisa mempersembahkan prestasi Untuk memantapkan squad, para pemain pun akan diboyong ke Korea Selatan pada 2 hingga 20 April mendatang Yakni untuk menjalani TC Namun sebelum itu tim DAS U20 Indonesia akan menjalani TC di Jakarta terlebih dahulu Yakni pada 20 Maret hingga 1 April mendatang Kita juga mengikuti arahan pelatih, semoga bisa kami memaksimalkan lagi kerja kerasnya Dan tidak mengecewakan di Piala Dunia U20, tutur Hukum Caraka Selain itu, Hukum Caraka juga berharap dukungan masyarakat ke tim DAS U20 Indonesia tidak luntur Saya juga berharap agar masyarakat tetap mendukung tim DAS di kejuaraan besok Semoga dukungan itu bisa membakar semangat pemain Kami akan terus semangat dan tidak akan kehabisan bahan bakar untuk Piala Dunia U20 nanti Kata Hukum Caraka Serba bisa dan siap manjakan penyerang Statistik back sayap tim DAS Indonesia jelang lawan Burundi Tim DAS Indonesia bakal 2 kali menantang Burundi di ajang FIFA Batch Day pada bulan Barat 2023 Untuk menghadapi 2 laga FIFA Batch Day itu Sintayon tercatat memanggil edam pemain yang berposisi back sayap pada laga ini Sebenarnya daftar back sayap tersebut bisa jadi 7 jika membasukan juga dama Jakob Sayuri yang tampil bersama PSM Bakasar Sama seperti Yance Sayuri, Jakob Sayuri pun juga terkenal sebagai pemain serba bisa di tim DAS Indonesia termasuk mengisi posisi back sayap Kesempatan tersebut ditunjukkan Jakob Sayuri dalam 2 pertandingan menghadapi Kurashow pada September 2022 Foto di garis bawai atribut back sayap yang jadi senjata ampuh Sintayon punya satu karakteristik wajib Yaitu bisa ditempatkan di berbagai posisi Indo Febrian Shah jadi salah satu contoh di mana dia kerap dipalsang sebagai winger kiri Ransusantara LC Untuk membantu serangan tim Ketatan ini pun membuatnya bisa bercotak 5 gol dan 4 asis musim ini Begitupun dengan Doni Tripamungkas yang baru pertama kali merasakan pemanggilan tim DAS Indonesia Sendior Ia pun bisa bermain di 2 sisi sayap dengan gelandang serang sebelum menemukan posisi terbaiknya sebagai back kiri Di Liga 1 musim ini dia berasa mengiripkan 2 asis dalam 10 pertandingan bersama Persija Dapat lain yang waktu ditunggu adalah Sein Patinama yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya Sein Patinama juga bampu bermain sebagai gelandang tengah dan winger kiri bersama Viking FK musim ini Tak mau kalah dari Sein Patinama, Pratama Arhan pun juga mampu bermain di 3 posisi yaitu back kiri, winger kiri, dan winger kanan Etas kerja tinggi pun juga ditunjukkan pemain andalan Sintayong Asnawi Mangkualam Menarik untuk menyaksikan performa back serba bisa Sintayong di FIFA Batch Day melawan Burundi Soal lawan bagus FIFA Batch Day, Sintayong minta PSSI jangan cuma bicara FIFA Batch Day marut belum terselenggara, PSSI sudah memastikan satu negara akan melawat ke Indonesia dalam FIFA Batch Day Juni 2023 yakni Palestina Selain itu, wakutung PSSI Zaiduddin Amali pun mengatakan juga terus mengusahkan Argentina untuk bisa bertanding lawan tim Dals Indonesia Dia pun mengisyaratkan bahwa apabila bisa terwujud, Argentina akan membuat tim terbaiknya Argentina sendiri merupakan kampiun Piala Dunia 2022 Qatar Mengenai ini, wartawan juga menanyakan kepada pelatih tim Dals Indonesia Sintayong saat DC pertama tim Dals Indonesia jelang lawan Burundi pada Senin kemarin Namun pelatih Sakura Selatan itu pun merespon dingin Ia meminta PSSI jangan hanya bicara saja, tetapi bisa benar-benar dilakukan yakni dengan mengundang Argentina Saya minta tolong semoga bisa diundang Argentina, jangan bicara saja, kata Sintayong Sementara itu jelang laga lawan Burundi, tim Dals Indonesia bakal beraroma Eropa Pasalnya Sintayong memanggil sejumlah pemain yang berkari di luar negeri termasuk dari Liga Eropa Total ada enam pemain yang bermain di luar negeri yang dipanggil oleh pelatih asal Korea Selatan itu Enam pemain itu adalah Asnawi Mangkualam, Jordi Abad, Sadil Ramdhani, Prataba Arhan, Saint Patinama, dan juga Elkan Bagot Menarik untuk menyaksikan para pemain abroad dan naturalisasi di FIFA Matchday lawan Burundi Med extrinsasi janai MedND Terima kasih Terima kasih telah menonton